Kepolisian Resort Kota Jambi memperingatkan para anggota geng motor yang masih belum tertangkap untuk menyerahkan diri. Jika tidak, polisi akan terus memburu dan akan memberikan tindakan tegas. Tim macan Satreskrim Polresta Jambi terus menyelidiki para komplotan geng motor yang kerap meresahkan masyarakat Kota Jambi. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan dua kelompok geng motor yang diketahui merupakan kelompok dari Lorong Jahit dan Kuningan. Para pelaku tersebut diketahui telah melakukan aksi penyerangan di tiga TKB di Kota Jambi. Wakapol Resta Jambi, AKB Peru, Li Andi Yunianto menghimbau untuk para pelaku yang pernah terlibat dan ikut bersama-sama dalam kelompok geng motor tersebut untuk menyerahkan diri. Jika tidak, polisi akan terus mengejar keberadaan pelaku. Bahkan polisi akan memberikan tindakan tegas jika para pelaku dapat membahayakan keselamatan petugas kepolisian. Saat ini, ini ada dua kelompok. Satu kelompok dari Lorong Jahit dan satu kelompok Kuningan. Saya ingin juga, bagi yang merasa tergabung untuk melaksanakan, segera menyerahkan diri. Ya, yang masih merasa bergabung dengan mereka, segera menyerahkan diri. Atau nantipun tetap kami kejar. Diberitakan sebelumnya, 10 anggota geng motor berhasil diamankan tim macan Polresta Jambi. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan 3 buah senjata tajam jenis enggrek dan parang. Salah satu ketua geng motor ini berhasil ditangkap polisi di wilayah Bayung Lincir, Sumatera Selatan. Bahkan pelaku diberi tindakan tegas dan terukur karena melawan saat ditangkap. Di Masan Jaya, Cek TV melaporkan.